Intro Hasil tes calon pegawai negeri sipil atau CPNS Formasi 2019 di instansi pemerintahan Kabupaten Hulusungai Selatan telah diumumkan. Dari sebanyak 624 peserta, ada 236 yang lulus. Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Kabupaten Hulusungai Selatan belum lama tadi mengumumkan hasil tes CPNS Formasi tahun 2019 di instansi pemerintahan setempat. Dari sebanyak 625 peserta yang mengikuti tes CPNS tersebut, ada 236 peserta yang dinyatakan lulus. Peserta yang lulus harus melanjutkan tahapan pemberkasan melalui daring pada situs website Badan Kepegawaian Negara atau BKN kemudian menyerahkan bukti pemberkasan ke BKD setempat. Kasubit Formasi dan Mutasi BKD Kabupaten Hulusungai Selatan, Zulkifli Mahmud mengatakan, pemberkasan dapat dilakukan dari tanggal 6 hingga 15 November mendatang. Sert CPNS di lingkungan pemerintah BKD Kabupaten Hulusungai Selatan kita mengumumkan kemarin pada tanggal 30 Oktober. Dan setelah itu selama 3 hari ada masa sanggah yang berserta dan itu di kesempatan untuk berserta menyanggah lulusan atau titik lulusnya BKD Kabupaten Hulusungai Selatan. Dan setelah mengumumkan, setelah masa sanggah maka kita lanjutkan dengan pemberkasan peserta untuk pengusulan NIP yang berserta. Untuk peserta yang lulus seleksi CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulusung Selatan ada di 236 dari 624 peserta sesuai dengan informasi yang ada di lingkungan pemerintah. Sampai saat ini ada 2 orang yang sudah penyambah dari hal kualitas pendidikan dan soal tes kemarin. Sementara untuk waktu sanggahan, BKD Kabupaten Hulusungai Selatan memberikan waktu selama 3 hari. Dari Kabupaten Hulusungai Selatan, Muhammad Lut, Pidarlan, dan Sopan melaporkan.